Kalau misalnya terdapat nyeri pada leher ataupun nyeri pada punggung atas, bukan hanya di pijet, tapi juga kita harus lakukan latihan penguatan. Halo, kembali lagi bersama saya Adhan Faris Novel di Visionaire Online Education. Halo, kembali lagi bersama saya Adhan Faris Novel di Visionaire Online Education. Pada kali ini saya akan membahas tentang nyeri leher atau nyeri punggung atas. Dalam kasus ini, kita biasanya menyebutnya dengan Upper Cross Syndrome. Terdapat penyebab dari permasalahan kasus tersebut, bisa saja dapat diakibatkan karena permasalahan postur. Permasalahan postur tersebut akan mengakibatkan kelemahan dan ketegangan otot sekaligus. Seperti gambar yang terlihat, terdapat ketegangan dari Upper Trapezius dan Levator Scapula. Dan pada bagian otot depan, yaitu terdapat ketegangan pada Pectolaris atau yang disebut dengan otot dada. Selain ketegangan otot, ternyata juga disertai dengan kelemahan otot, yaitu Deep Neck Flexor dan Lower Trapezius yang disertai dengan Seratus Anterior. Jadi, bukan hanya ketegangan otot saja yang terjadi, tapi juga bisa diakibatkan karena kelemahan pada otot kita. Pada video ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara pemberian eksersis tersebut, namun bukan hanya penguatan saja, melainkan juga dapat merilisnya. Jadi, kalau misalnya terdapat nyeri pada leher ataupun nyeri pada punggung atas, bukan hanya dipijat, tapi juga kita harus lakukan latihan penguatan. Yang pertama adalah Subokapital Self Release. Seperti namanya, kita melakukan rilis dengan sendirinya ataupun kita mereleksasi pada otot bagian leher. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan bola pada leher kita atau lebih tepatnya pada pertemuan Ossipitalis dan pada otot Upper Trapezius. Gerakan kepala ke kanan dan ke kiri supaya mendapatkan tekanan yang diinginkan. Lakukan gerakan ini 8-10 detik dengan 3-5 kali pengulangan. Deep Neck Flexor Endurance Kita melatih otot leher kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Seperti hal yang saya sampaikan di awal, dalam permasalahan ini bukan hanya ketegangan saja, tapi juga disertai dengan kelemahan otot, terutama pada otot bagian depan, yaitu Deep Neck Flexor. Sehingga latihannya ini adalah kita harus memberikan latihan untuk endurance pada otot yang mengalami kelemahan tersebut. Berikan hitungan 8 detik dengan 3 kali pengulangan. Ska pula mobilisasi Bukan hanya menguatkan otot bagian depan saja, tapi kita juga menguatkan otot pada bagian belakang, yaitu Lower Trapezius dan 100 Anterior, serta beberapa otot lainnya yang melekat pada tulang sayap atau tulang skapula. Pastikan Anda melawan gravitasi dalam gerakan ini, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Lakukan gerakan 8 kali dengan 3 set pengulangan. Lalu berikutnya adalah Chin Touch. Gerakan ini sangat sederhana, yaitu menggerakan leher ke bagian depan dan ke bagian belakang. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan proprioceptive atau sensoris gerak yang ada di persendian leher. Lakukan gerakan ini 8 kali dengan 3 set pengulangan. Wall Angel Seperti namanya, lakukan gerakan ini menempel di tembok. Gerakan tangan ke atas, berulang-ulang sampai hitungan 8 kali dengan 3 set pengulangan. Silakan lakukan latihan ini di rumah, dan latihan ini juga dapat dilakukan sendiri. Semoga Anda mendapatkan kesembuhan untuk diri Anda. Salam sehat dari Visioner. Jangan lupa tonton video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.